Korban pesawat Eresia Kizet 8501 ditemukan di Selat Makassar. Jenasa dikirim ke Surabaya untuk proses identifikasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan... Ya. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Basarnas, Bambang Sulistio. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Bambang, setelah diduga ditemukan pilot dari Eresia Kizet 8501, saat ini masih ada satu yang diduga jenazah pilot di dalam kokpit pesawat di bawah air? Ya, betul. Ya, sampai sejauh mana, Pak, evakuasi kokpit dan jenazah pilot lainnya tersebut? Betul, Pak. Jadi, itu kemarin sore ya. Kemarin sore itu kita berhasil meng-confirm kokpit, tapi kondisinya kokpit itu sudah tidak utuh lagi. Kemudian, satu jenazah pilot sudah berhasil kita angkat. Sebenarnya kemarin sore itu, sekarang ada di kapal KN Paksitan ya. Kemudian, yang satunya memang kemarin itu karena sudah kemalaman begitu, kemudian arusnya kuat sehingga tidak bisa dilanjutkan proses evakuasi yang satunya. Kemudian, kebetulan hari ini juga cuacanya kurang bersahabat, sampai baru tadi pagi bisa dilakukan penyelaman, tapi kemudian memburuk dan sampai sekarang ini masih belum berubah cuaca. Pak, sepanjang evakuasi yang dilakukan Mbak Sarnas ini, sudah berapa jenazah korban yang berhasil ditemukan? Oke. Sejak kita jedah dua hari yang minggu yang lalu saya sampaikan itu, sampai saat ini kita sudah menemukan di Majene itu ada 11, kemudian di Pangkalanbun, di daerah prioritas kita itu ditemukan 20. Sehingga total sampai saat ini yang sudah bisa kita evakuasi adalah 101, 101 jenazah di mana posisinya itu 94 sudah berada di Surabaya, kemudian yang tujuh masih berada di kapal kita KN Pakitan di Pangkalanbun. Baik, untuk proses evakuasi sendiri Pak, sampai kapan Mbak Sarnas akan melakukan proses evakuasi? Oke. Seharusnya satu minggu perpanjangan kemarin itu berakhirnya adalah hari Jumat kemarin, tetapi karena selama satu minggu kita berhasil mengangkat demikian banyak jenazah, maka saya tetapkan untuk dilanjutkan setidaknya satu minggu ke depan. Baik, terima kasih Mbak Bang Sulistio, Kepala Mbak Sarnas. Iya, sama-sama Mbak. Dan beralih ke informasi.